Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon memantau secara langsung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jinjang Sekolah Menengah Pertama di sejumlah sekolah. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Hani Anita Susila dan Sekretaris Dindikbud Kota Cilegon Suhendi memantau langsung pelaksanaan di sejumlah sekolah seperti SMPN 1 Cilegon, SMPN 2 Cilegon, dan SMPN 5 Cilegon. Di masing-masing sekolah, selain memantau pelaksanaan PPDB, jajaran dari Dindikbud Kota Cilegon juga bertanya secara langsung kepada sejumlah orang tua siswa yang sedang melakukan konsultasi terkait kendala selama proses PPDB. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Hani Anita Susila menjelaskan sejauh ini kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa adalah terkait keterbatasan informasi. Sejumlah orang tua masih ada yang belum memahami mekanisme PPDB secara sepenuhnya. Dijelaskan Hani saat ini PPDB dibuka untuk jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan afirmasi pendaftaran berlangsung dari 19 Juni hingga 21 Juni tahun 2023. Kita berjendang pikirnya berjendang, kita memang dari kesampatan, kota, tim seriak. Lancar, pesif, ketika ada kendala itu pun kita semua bisa atasi. Terutama ada pelayanan khusus yang disediakan oleh sekolah untuk membantu orang tua, baik itu tentang informasi maupun kendala untuk pendaftaran, mendaftar secara online. Dan insya Allah nanti kami juga akan ke SMP 5 ingin melihat juga bagaimana proses PPDB yang ada di SMP Negeri 5. Rata-rata kendalanya apa katanya Bu? Kalau yang kita lihat rata-rata adalah bukan masalah gaptek sebetulnya ya, itu mungkin juga karena kekurangan informasi ya, dari orang tua ya, untuk bagaimana cara-cara mendaftar. Dindik sendiri sudah memberikan penjelasan informasi itu melalui media sosial ya, ada IG, kemudian ada Facebook, kemudian juga kami selain itu juga di media-media yang lain sudah kami informasikan. Nah ini semua sepenuhnya belum sampai juga ke orang tua ya, atau ke masyarakat. Seperti tadi salah satu contoh tentang pendaftaran melalui jalur prestasi, ada ketidaktahuan dari orang tua, sehingga ingin mengalihkan dari jalur prestasi rapot menjadi jalur prestasi non-akademis.